Al-Fatihah Tidak ada hari Beramal salih pada hari itu Lebih dicintai Allah Tidak ada hari Beramal pada hari itu Lebih dicintai Allah Melebihi 10 hari ini Kapan itu? Dari sejak hari ini Sampai tanggal 10 nanti Itulah paling dicintai Allah Lalu apa amal yang paling baik? Tidak ada dalam hadis itu Nabi tak ada mengatakan ini, ini, ini Tapi perbuatan Nabi Sahabat Nabi melihat Nabi puasa Dan Nabi pula dalam hadis yang lain Satu-satunya ibadah yang dinisbatkan Nabi kepada Allah Ta'ala Allah menisbatkan kepada dirinya Hadis utsi Asawmuli Kuasa untukku Kata Allah Maka yang paling afdal adalah puasa Ini tentang sunat Tidak wajib Ini tentang masalah puasa hari ini Kalau tak sanggup puasa Jangan mewajibkan yang tak wajib Tak sanggup puasa Banyak solat sunat Solat sunat tak sanggup Banyak baca Quran Baca Quran tak sanggup Banyak zikir Zikir tak sanggup Maki aja lah Zikir paling ringan Ambil tasbih Subhanallah seribu Alhamdulillah seribu Allah Akbar seribu Isti'l'ar seribu Selawat seribu Ambil tasbih Puasa Solat Baca Quran Zikir Empat-empatnya Pak Ustaz Bagus Itulah yang saya bingung ni Pak Ustaz Kata Ustaz empat-empatnya bagus Terus Empat-empat belum lagi saya pilih lagi Pilih Berapa hari dianjurkan puasa sunnah Di bulan sunh hijjah Sampai berapa dan berapa hari yang diharamkan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Haram Sepuluh Hari nahar Sebelas Dua belas Tiga belas Terserik Haram Yang boleh Zul'ijjah Bulan Haram Minha Arba'atun Urum Empat Bulan Haram Zul'ijjah Zul'qadah Muharram Rajam Dalilnya umum Wa minal Urumi Basod Berkuasa langkau Di bulan-bulan Haram Jadi kalau ada orang Mau puasa di bulan Haram Bulan Zul'ijjah Setu bulan Boleh Kecuali empat hari Sepuluh Sebelas Dua belas Diga belas Di antara Okey Tiga puluh Kurang empat Berarti Dua puluh enam Boleh dia puasa Dua puluh enam hari Boleh Tapi di antara yang dua puluh enam Yang paling abdol Mana? Satu sampai sembilan Di antara yang satu sampai sembilan Yang paling abdol Mana? Sembilan Tanggal sembilan Paling abdol Apa keutamaannya? Hadis Riwayat Muslim Mengampunkan dosa setahun yang lalu Dan setahun yang akan datang Rawahu Muslim Hadis Riwayat Muslim Ini tentang puasa Di bulan Orang yang paling tinggi IQ-nya Cerdas pun Kalau dah cerita hutang ini Banyak juga lupa Gak tahu dah kenapa Memang begitu Jadi antum Jangan merasa Cuma antum saja Saya Saya tidak lupa Cuma banyak Jumpa dengan orang-orang Lupa Dulu sebelum minjam Kuid Dukat Begitu Sudah dapat Saya tidak kenal Ada orang mati syahid Orang mati syahid Itu bebas dari empat Tidak merasakan Sakaratul maut Tidak merasakan Azab kubur Tidak merasakan Isaf Langsung Masuk surga Ilat dain Kecuali hutang Orang mati syahid Aja kalau punya hutang Tertahan Apalagi mati Konyol Oleh sebab itu Masalah hutang ini Jangan macam-macam Jadi Cobalah Dari sekarang Diingat-ingat Berapa hutang Pi hutang Cari Alamatnya Cari alamatnya Dulu Cari Bayar Sudah dicari Ahli warisnya Tidak ada Diingat-ingat Dibayar Diserahkan Ke Masoleh Ammah Kepentingan Umum Diantaranya Masjid Pantiatin Fakir Miskin Hitung dulu Bapak Jalan Jama'ah Haji Sebanyak Apapun Ibadah Kalian Tidak Suci Kalau hutang Tidak Kalian Bayar Kalian Akan Dituntut Di hadapan Allah Menangis Jalan Jama'ah Haji Datang Jumpa Saya Empat Mata Mohon maaf Pak Ustaz Saya malu Di depan Orang Banyak Utang Bapak Apa Bapak Kan Orang Kaya Memang Saya Kaya Tapi Saya Cari Orang Belum Ketemu Pak Ustaz Utang Bapak Apa Dulu Makan Bakwan Tiga Bayar Satu Hati-hati Ini Mahasiswa Bukan Kalian Kami Dulu Itulah Bayar Oleh sebab itu Maka Cari Bayar Kalau Tidak Ketemu Maka Dihitung Equivalen Berapa Itu Lalu Kemudian Diserahkan Ke Masalih Amah Kepentingan Umum Untuk Umat Diserahkan Ke Masjid Assalamualaikum Pak Ketua Masjid Ya Ini Ada Uang 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 Apa Ini Terima Ajalah Pak Tanya-tanya Jadi Tidak Perlu Akat Saya Bayarkan Akat Utang Bakwan Selama Tiga Tahun SMP Tunai Assalamualaikum Ustaz Saya Ingin Bertanya Ini Mahasiswa Keliatannya Apabila Sudah Ada Jodoh Apabila Sudah Jodoh Yang Ingin Segera Menikahi Saya Dan Menikahnya Di Tahun Ini Tetapi Keluarga Besar Saya Menyuruh Nikah Tahun Depan Apa Yang Harus Saya Lakukan Lebih Baik Mendengarkan Keluarga Besar Atau Segera Menikah Lari Maksudnya Demikian Apa Hubungan Jodoh Sama Ekonomi Karena Jodoh Terkendala Disebabkan Oleh Ekonomi Banyak yang Aku Jadi Ekonomi Ini Menggantung Kepada Segala Aspek Ibadah Menjadi Khusus Karena Ekonomi Ceramah Menjadi Khusus Kenapa Saya Ceramah Di Tazkiah Ini Khusus Ekonominya Bagus Asihnya Kencang Kalau di Tempat lain Bekipas Sajalah Ekonomi Islam Adalah Apa Disini Masya Allah Disudut Sudut Ada Asih Hebat Hebat Hebatnya Lagi Asih Tidak Kelihatan Karena Dimasukkan Kedalam Dinding Tidak Biasa Kenapa Acara Ini Bisa Diliput Di Seluruh Dunia Bisa Melihat Karena Ekonominya Mapan Kameranya Besar Besar Di Tempat Lain Saya Ceramah Sini Diantara Kamu Yang Ba'ah Apa Kata Syarah Syarah Syarih Menjelas Hadis Al-Ba'ata Al-Qudratu Makna Al-Ba'ah Mampu Mampu Secara Apa Mampu Secara Keilmuan Mampu Secara Finansial Manistata Aminkum Al-Ba'ata Siapa Diantara Kamu Yang Sudah Mampu Menikah Falyatazawwaj Fa'innahu Aghattu Dilbasar Karena Menikah Itu Menundukkan Pandangan Wa'ahsanu Dilfarj Menjaga Kemaluan Faman Lami Astateh Capeng Tak Sanggup Fa'allaihi Bissaww Banyak Banyak Puasa Jadi Adik-adik Mahasiswa Yang belum Mampu Menikah Akul Puasa Aja Puasa Kalau Puasa Kalian Naksu Ada Tenaga Tak Ada Lampas Lampas Jadi Bawah Ini Mau Mati Bro 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 Itu Ada Mahasiswi Cantik Dari Tas Dia Aku Sudah Tidak Tidak Lagi Mati Nantilah Habis Buka Baru Kita Cari Oleh Selain Kalau Sekarang Ekonomi Sudah Mapan Kira-kira Mana Yang Didulukan Pak Ustadz Apakah Saya Menikah Tahun Ini Atau Dengan Keluarga Balik Kepada Al-Quran Apa Kata Kata Allah Orang Beriman Itu Memutuskan Berdasarkan Surah Datang Ke Ayah Datang Ke Ibu Papa Papa Jangan Panggil Papa Kita Makan Sambal Terasi Ayah Saya Ada Rencana Nikah Sekarang Kau Sudah Punya Kemapanan Ekonomi Sudah Mampu Insya Allah Tahun Depan Mobil Belum Ada Nanti Cucuku Naik Motor Batuk Ini Apa Kata Allah Iyakunu Fukhara Kalau Calon Mantumu Itu Fukhara Miskin Yurnihim Allah Allah Yang akan Membuat Dia Kaya Nanti Datang Ke Dia Kamu Minang Anak Saya Iya Pak Datang Aja Naik Grab Bacakan Lah Itu Ingat Ingat Yang Saya Sampaikan Tadi Iyakunu Fukhara Yurnihim Allah Kalau Yang Datang Ini Miskin Allah Akan Mengkayakan Dia Pulang 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 Yang Nyampaikan Itu Jangan Mulut Kamu Pinjam Mulut Orang Lain Yang Kira-kira Ngomongnya Didengar Sama Orang Tua Datangi Ibu Rektor Datangi Doktor Sabi Antonio Mereka Yang Ngomong Jangan Muta-muta Kamu Udah Naji Pulang Kamu Yang Menceramai Orang Tua Ayah Sini Mama Sini Assalamualaikum Begitu Musawarah Jangan Nikah Diam-diam Nanti Sudah Punya Anak Baru Kalian Pulang Kampung Orang Tua Tak Tahan Darah Tinggi Ulang Kalian Bukan Bawa Ijazah Bawa Menantu Sama Anak Mati Dia Musawarah Baik-baik Jangan Sampai Menjadi Penyesalan Bagus Kalau Mahasiswa Mahasiswi Mapan Menikah Dua-dua Tercapai InsyaAllah Mudah-mudahan Semuanya Disegerakan Allah Menikah Yang Bilang Amin Yang Belum Nikah Aja Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Teman Saya Mengamanahkan Pertanyaan Teman Saya Pernah Berzina Tapi Tidak Sampai Hamil Dan Dia Kini Telah Bertobat Yang Ingin Teman Saya Tanyakan Apakah Yang Harus Dilakukan Menjemunyikan Air Itu Atau Berhenturan Kepada Keluarga Terima 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 Sama Sama Perempuan Kalau Dia Berzina Habis itu Dia Nikah Suaminya Tau Dalam Kitab Pikih Dikatakan Dikutip oleh Sayyid Sabik Dalam Pikih Sunnah Lihat Lihat Pikih Sunnah Inishtarata Bikran Kalau Seorang Laki-laki Menikah Mensyaratkan Istrinya Musti Bikran What the meaning Of Bikran Virgin Inishtarata Bikran Kalau Laki-laki Mensyaratkan Istrinya Harus Bikran Virgin Ternyata Setelah Nikah Tidak Virgin Maka Laki-laki Itu Punya Hak Untuk Fasah Fasah Artinya Pembatalan Pernikahan Makanya Tertulis Di botol Do not Accept If cell Is broken Makanya Saya Tanya Tadi Yang Tanya Laki-laki Laki-laki Perempuan Kalau Laki-laki Dia Tobat Tobat Nasuhah Selesai Jangan Kau Ceritakan Sama Dia Jangan Pula Nanti Ada Sesuatu Yang Mau Ceritakan Apa Bang Kau Bukan Yang Pertama Apa Nanti Kalau Perempuan Kau Harus Cerita Karena Kalau Tidak Nanti Ini Ini Bahaya Cuman Menyanyanya Jangan Langsung Pancing-pancing Dia Dulu Pancing Dia Mas Ya Apa Sih Arti Keperawanan Bagimu Terus Dia bilang Alah Tidak Tidak Aku Pun Tidak Perjaga Apa Tidak Jadi Hati Hati Kalau Memang Dia Siap Menerima Lanjutkan Tapi Kalau Tidak Itu Nanti Bisa Menjadi Fasah Apa Namanya Apa Namanya Fasah Fasah Itu Artinya Pembatasan Jadi Perempuan Mudah-mudahan Allah Pembatasan